Cuaca buruk dan banjir yang terjadi di kota Padang beberapa waktu lalu kembali menyisakan sampah di objek wisata Pantai Padang. Pantauan Padang TV, tumpukan sampah ini terparah terjadi di Pantai Purus dan Muarolasa. Sampah pantai pasca cuaca buruk ini tentunya memberikan kesan kumuh dan mengganggu pemandangan. Pengunjung objek wisata ini pun mengaku tidak nyaman karena sampah pantai juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau pada Pek kan habis banjir berpada kegiatan pascah-pada samur. Jadi akan berpari minggu sampai pantai. Akan cukup banyak sampah di sekolah. Kalau mengganggu sih mengganggu. Cuma tidak begitu mengaduh banal. Namun masih banyak wilayah-wilayah yang masih berhasil. Kalau saya sih dalam masalah pantai ini untuk yang berjualan harus digasikan. Yang sampah-sampah itu kalau kegiatan diambil. Jadi apalagi di pantai ini kan kebanyakan anak-anak. Jadi ini kan selamatan anak-anak satu. Yang satu lagi sampah itu harus dibersihkan. Di mana-mana pun kita kan kalau bersih pantai itu kan enak. Jadi pelanggan kita kan selalu masuk. Ini bersihnya. Musli Febrios, Padang TV